Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Semoga kita semua dalam keadaan baik ya Disini saya ingin sedikit Apa ya Tumpang gembira lah ya Pasti sebagian sahabat subscriber ini Kenal dengan Mas Toha kan Mas Toha sudah balik kampung Saya pun tak tahulah Mas Toha itu balik sini lagi Atau tidak Atau hanya sekedar balik bercuti Tapi Melihat konten-kontennya Mas Toha itu Saya tumpang gembira Karena apa Karena Membawa keberhasilan yang luar biasa ya Dilihat dari hasil-hasil Daripada Malaysia Boleh membina rumah cantik Membeli kebun Dan tentunya Membahagiakan keluarga ya Dengan nafkah yang halal Dicari selama di Malaysia Banyak sekali Para tenaga kerja Indonesia Yang menumpang cari rezeki di Malaysia Itu yang sukses ya Membawa Banyak sekali Aset-aset Ataupun uang Hasil kerja di Malaysia itu Dibelikan aset-aset Dari rumah Kebun Sawah Dan lain sebagainya Kawan-kawan saya pun Yang dekat-dekat sini pun Sedemikian rupa Itu maknanya Bahwa di Malaysia itu Memang Sangat makmur Orang yang menumpang Cari rezeki aja Banyak yang sukses ya Sebab Di Malaysia itu Banyaknya lahan Ataupun peluang pekerjaan Kerja apa aja Yang penting halal Yang penting Jangan memilih kerja Insyaallah ya Dan ada juga sih Yang tidak sukses Ada Itu mungkin sebagian Yang tidak sukses Pertama mungkin Karena nasib Karena rezeki orang itu Bukan tak sama Dan kedua Karena orangnya sendiri Mungkin Tak pandai berjimat Atau Macam mana Kurang paham juga ya Tetapi Untuk Mas Toha sendiri Saya sangat Ikut gembira Ikut happy Mas Toha Sukses Dan Mas Toha sendiri Tak tahulah ya Mau kesini lagi apa Tak itu saya kurang paham Sudah lama Tidak berkomunikasi Dulu sering juga ya Telepon-telepon juga Mas Toha Mas Toha itu orangnya Baik Tidak sombong Sering menghubungi Kawan-kawannya Selaturahmi Dan lain sebagainya Seronok Kalau lihat Seseorang itu Yang sudah lama Di perantuan Terus balik Kampung Berkumpul Dengan keluarga Tercinta Yang sudah lama Terpisah Tapi Mas Toha Hari itu kan Macam belum lama Balik ya Baru beberapa Bulan ya Mungkin Dalam kisaran 4-5 bulan Entah ada Ke belum ya Mas Toha itu Balik kampung Dan sekarang Balik lagi Apapun Memang Doakan yang terbaik Buat Para anak rantau Yang numpang cari rezeki Di Malaysia Dan terutama Buat Mas Toha sendiri Semoga Selalu keadaan sehat Dan sukses ya Pokoknya memang The best Mas Toha ini ya Dan Mas Toha Tidak lupa Selalu menyapa Sahabat-sahabatnya Yang di Malaysia Dengan Sejelumit-jelumit Konten Yang bermanfaat Dan berfaedah Tentunya Mungkin gitu aja Rasa saya gembira Dengan Mas Toha Jangan lupa Di subscribe Channel ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh